Halo guys welcome back to my channel kali ini kita bermain Final Fantasy 7 Remake ya oke eh sebelum kita memulai gameplaynya gue atur dulu deh ya Nah kalian pakai elemental sama living kalian jadi satu setahu gue sih setahu gue sih musuhnya itu kalau nggak api ya lemahnya sama listrik gitu ya musuhnya itu lemah listrik sama api tahu gua sih ada yang angin juga tapi menurut gua angin dikit sih kalau mau ganti api aja sih itu seserah kalian sih tapi menurut gua 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 udah udah kuat banget sih jadi elemen apapun seharusnya enggak ngaruh sih ini tetap MPA MPA bawa HP apa aja buat juga jaga aja gitu misalkan kalian cupu gitu ya ya mati gitu ini edify fire magic up magic upnya biar makin sakit gitu ya Nah untuk erit kalian bisa kasih es bisa kasih angin juga bisa sih ini ini sini sini biar kemarin gue udah jelasin sih jadi gue jelasin lagi lah ya Woi gini guys ice elemental material sama kayak kemarin apa sih MPA MPA first strike pakai pasang versi kau kayak emang nggak kuat akhirnya kasih HP up juga enggak masalah sih bahwa healing buat jaga-jaga gitu Bang kali kalian cupu gitu ya Toto meninggal gitu nyata bos kan pakein nah lightning matriya kan bisa ganti sih lagi matriya mau ganti yang lain juga bisa gitu ya habisi gua tuker ajalah sinerji sama lightning aja karena tahu gua musuh kebanyakan lemah sama listrik klik sih atau enggak SS juga bisa sih kasih hosel udah enggak ada kendala sih langsung kita play aja ke chapter 9 Oke chapter 9 tuh ya itu ada empat manuskrip kayaknya gua bakal dapetin tiga manuskripnya aja begitu ya untuk satunya lagi kayaknya sih enggak deh untuk satunya lagi gua sungguh ulang lagi chapter 9 kan kenapa gua sungguh ulang lagi karena jadi tuh bikin tersebut ada dua pilihan guys ada questnya si Sam sama questnya si medium quest medium yang tukang urut tuh kalau quest Sam yang yang jualan Cocobo tuh Hai nah itu kalian bisa pilih mau pilih question mana nah cara pilihnya itu nanti ada pilihan pertanyaan gitu jadi tuh jadi kalian bisa kelari yang sem atau enggak yang medium gitu diko kalau kalau kalian udah milih yang medium kalian nggak bisa milih yang sem gitu jadi tuh kalau yang belum gua kelarin tuh sih kebanyakan si medium gitu ya jadi medium itu ada dua gitu manuskrip Nah satunya lagi itu nanti di Sam nah sebenernya kayaknya gua sungguh ulang lagi gitu nah satu manuskripnya itu ngelawan rumah ya jadi ngelawan rumah di hard mode udah sih itu itu doang yang pengen gua jelasin kita langsung hard mode aja oh oh well look who it is talk about a coincidence what are you doing here waiting why because I'm not sick of you yet okay gitu ya mau nganterin kita ke sektor tujuh ya cloud it's something wrong it's nothing oke I'm sorry sorry Hai nggak bisa lihat menu ya ya betul lah Oh bisa nih nih ah senjata equipmentnya ya Mr. Saber time angel go der mereng Shiroin game Master biasanya sama Mr.Dolte pokoknya gini nih guys eh iya weapon yang gua pake gitu ya buat kelarin ini quest jadi jangan nanya lagi itu weaponnya kayak gimana gitu dan sebagainya soalnya disini kita kalau otw ke Wall Market sih they're still working on the new plate I don't like this part of Midgar back when they were still building Midgar there was an accident and the plate fell people had only just started moving in so there weren't a lot living there at the time but and that's the underside of sector six Wall Market a real special place but I'm sure you already knew that right I didn't tell you I I enlisted pretty much right after I left home don't know much about this place or any of the slums well it took a lot of people to build Midgar and they all needed to blow off steam so some traders built an entertainment district in shops bars the works folks started pouring in from all over business was booming money was flowing which attracted the attention of some guys who didn't much care for the law now there isn't any right but instead of trying to solve the problem the government decided to just wallet in and that's how Wall Market began out of sight out of mind as the old saying goes for the folks in charge there's no better way to deal with it so it's like a giant veil yeah wanna see what's behind it not really that's good cause I know a better way to get to sector seven one that tragically doesn't go through Wall Market and it's just through this tunnel here at least it was back when I was a kid okay katanya lewat sini lebih cepet guys okay nanti gua bakal kelarin questnya si medium aja ya untuk questnya Sam udah gua kelarin di normal dapet bajunya ya biru hitam gitu loh nah kalo kalian kelarin questnya si medium kalian bakal dapetnya bajunya biru muda bajunya si Claude loh ya guys ya bukan bajunya erit bajunya erit cara dapetnya di part kemarin tuh yang di chapter 8 tuh nah sekarang kita bakal dapetin bajunya Claude jadi otomatis nanti ada satu manuskrip yang bakal gua skip gitu ya itu nanti bakal gua ulang lagi cuman gak gak bakal gua rekam gua rekamnya pas pas udah nyampe di Wall Market nya sih soalnya kalo gua ngulang dari awal dari kayak gini kalian gak bakal mau nonton gitu karena campainya bakal kelamaan guys gua yakin kalian bakal ga nonton gitu ini kalian kalo bisa sebisa mungkin jangan terlalu banyak buang buang itu gitu jangan terlalu banyak buang buang empe gitu ya guys ya kalo bisa kasih aja limit break gitu karena empe nanti bakal banyak dibutuhin gitu karena disini kalian gak bisa main ngisi-ngisi empe pake item gitu jadi emang agak gimana ya susah gitu ngisi-ngisi pake empe tuh gak bisa disini yang buat duduk tuh gak bisa pake item juga gak bisa biasanya sih pake matria sih tapi nanti aja gua jelasinnya ya soalnya gua juga sendiri agak bingung sih ada empe yang absorption tuh itu bisa ngisi empe kalian gitu jadi empe absorption sih kalo gak salah jadi setiap kalian nge-skill itu empe nya bakal nambah gitu nanti gua jelasinnya itu nanti aja lah ya kayaknya itu gak terlalu itu deh gak terlalu butuh empe sekarang gua sih yang penting kalian hemat empe lah hemat empe sampe capternya kelar gitu jadi pas kalau kalian pengen pake spam magic ya spamnya pas itu aja pas ngawan boss tuh oke give me a sec and here comes the ladder well what did i tell ya you did it yeah hmm hmm all right good enough let's keep on trucking hmm stop nah ini kayaknya lu bisa pake tandaga gitu ya buatin spam I can't watch the cloud go on I'll cut down feeling chili eh nggak mati ya race-nya juga ya kena tembak sih cuma nggak ini banyak nggak gede-gede amat sih kalau bisa dicercer aja sih nanti kita tinggal nyari kotaknya Yangко itu second Nanti Mp-nya bakal recover lagi nanti Mp-nya bakal recover lagi ya wah Terima kasih telah menonton! 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 terima 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 menonton! Udah dia selesai Udah gitu doang sih sebenernya gak susah-susah amat Shit let's get the hell out of here What are you guys don't leave me I'm coming Random question but why did you quit being a soldier That is random You don't have to tell me if you don't want to Um did you have any soldier friends any war buddies No not really Oh okay Langsung AC sim dong Udah deh Gitu doang guys gak susah-susah amat sih Cuma AC harus buru-buru gitu ya Ding tak ding ding tak ding Ya bentang-bentang mau gue pindahin dulu Udah ganti ke ini Jadi itu ditumpuk guys Nah kan disini nah ini bot naikin si eritnya gitu ya guys ya Nah airitnya tuh taruh ke ya container yang itu tuh yang tinggi tuh Nah taruh disitu tuh Taruh ganti tangan buat ambil si eritnya taruh disitu lagi gitu ya Taruh sana seberang sana Nah taruh sini nih Kayaknya kita angkar Terima kasih gitu-gitu-gitu doang sih guys Drop off Nah kita tinggal turun doang That went pretty well Sure did Huh? 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 Wait a minute Did you just Nope Hehehe Si kolnya mau totosan tadi Don't worry We'll be on the same page next time What are you talking about? I'm sorry okay Nah si kan siap-siap guys Hold it right there lovebirds You wanna pass through our territory Then you gotta pay the toll Let's dance ass-hole selamat menikmati Hai sayang banget mp-nya cuy serius ini mending darahnya segitu nggak apa-apa gitu ya ini suruh minta-minta tos-tosan ya tos dulu nah udah nyampe nih bentar lagi kita ke Walmart nih lagi maas malah diajakin nongkrong guys nanti saya disini lagi ceritain tentang mantan pacarnya itu yang bernama Zek gitu ya Zek juga seorang soldier gitu first soldier dia juga bareng itu sama Sephirot gitu ke desanya si Claude di pegunungan gitu ya ya dalam ceritanya sih Zek itu meninggal sih nganterin Claude pas nyampe di Midgard gitu nah semua si Claude itu enggak tahu enggak bawa maya jasih Zek nggak tahu Zeknya dikubur apa enggak ya enggak tahu guys as well terakhir tuh ceritanya sih gitu Zek ngebawa Claude ke Midgard dan Zeknya enggak tahu ditinggal kali nah si Zeknya itu ngasih pedang Buster Shotnya Buster Shotnya ke si Claude itu dan si Claude nya ya ambil-ambil aja enggak tahu sekarang si Zek itu kemana gitu ya dikubur apa enggak ngasih pada lei are you okay uh ROSI oh oh wow your eyes oh oh it's because of the Mako all soldiers have them Oke lanjut Saying goodbye Enggak sih gak saya ngubay Kita langsung ke wall market nanti Hmm This won't take long Ready Want to get to sector 7 in style This is the passageway for you So Go ahead You gonna be okay getting home And if I said I wasn't I'll go with you I thought you needed to get back Don't worry I have a backup route for emergencies And it's safer too I'm going to get back with you Yes, this is it then. Ready? Let's go. Yeah. Nah ini harusnya kalau kalian ngikutin gue di Captor 3, si Tiva itu bajunya udah ganti sih. Soalnya gue milihnya exotic gitu. Bajunya maksudnya pake ini tuh apa Jepang-Jepangan gitu. Nah ya kayak gini nih. Jadi kita udah dapet 3 skinnya Tiva ya. Ya kalau kayak ngikutin wall truck gue harusnya sih dapet sih guys. Kalau nggak dapet ya gue nggak tau lagi sih. Kalau kalian pengen nanya-nanya boleh lah. Nanti gue bantu jawab lah. Atau nggak nanti gue buat video khusus buat dapetin bajunya si Tiva atau nggak Claude gitu ya. Nah ini si Tiva ini pengen dibawa ke Don Corneo tuh. Mendy jadiin bulan madu. Oh no you don't. You're going after her. She's a big girl. She can handle the likes of him. And worse. Uh uh. You don't know Corneo. It doesn't matter how strong or smart you think you are. He'll find a way to turn it against you. And where is she going to meet him? A mansion filled with his goons. Come on. Aren't you worried what might happen in there? You have to help her. Come on. Okay. Okay kita kejir kita kejir. Nggak jadi ke Sektor 7. Jadinya ke Sektor 6. Ke Wall Market. Pasar Malem. Kok kalian disini merasa takut gitu ya? Pilihan kalian salah gitu kan? Bisa save aja disini gitu ya. Disini gue pengen penutupan sih guys. Biar nanti nggak nggak pusing kalian ya gitu ya. Oke kita udahin dulu deh untuk part ini ya. Thank you guys yang nonton. Kita lanjut lagi di part berikutnya. Gue nggak tau ini kayaknya bikin 4 video untuk Captor 9 dia. Ya sekian dulu. Sampai jumpa. Bye bye.